Pembahasan kali ini adalah lanjutan dari video sebelumnya mengenai prosedur penyesuaian yang dilakukan pada akhir periode akuntansi. Jika pada video sebelumnya kita membahas pembayaran di muka, kali ini kita akan berfokus pada penyesuaian akrual. Meliputi transaksi-transaksi penghasilan dan beban yang dalam konteks akuntansi dasar akrual dianggap sudah terjadi, tetapi kas yang terkait dengan transaksi itu belum dibayarkan. Dua item pada kolom sebelah kanan, pendapatan akrual dan beban akrual. Inilah yang akan menjadi concern kita kali ini. Agar nyambung, pastikan Anda sudah melihat video sebelumnya karena contoh soal yang akan diberikan di sini merupakan kelanjutan langsung dari video sebelumnya yang di Youtube saya beri judul Akuntansi Perusahaan Jasa Bagian 2. Tetapi dalam tampilan videonya berjudul Siklus Akuntansi Penyesuaian Akhir Periode Bagian 1. Anda perhatikan pada neraca saldo di sebelah kanan, sel-sel yang diarsir dengan warna hijau itu adalah saldo-saldo yang telah disesuaikan pada tahap sebelumnya, yaitu penyesuaian terkait dengan pembayaran di muka. Kita akan melanjutkan kasus ini. Pertama-tama terkait dengan pendapatan akrual, yaitu pendapatan yang sudah diperoleh atau menjadi hak perusahaan, tetapi belum diterima tunai atau belum dicatat dalam sistem akuntansi. Contohnya di sini adalah bahwa pada bulan Desember 2020, perusahaan sudah mengerjakan layanan iklan yang nilainya 1 juta rupiah, tetapi invoice-nya atau fakturnya belum diterbitkan atau belum diserahkan kepada klien. Layanannya sudah dikerjakan, tetapi invoice-nya belum terbit. Kalau invoice belum terbit, itu artinya sistem akuntansi belum mencatat pendapatan yang sudah diperoleh. Jurnal penyesuaian ini diperlukan untuk mengakui penghasilan, income yang sebenarnya sudah terjadi, tetapi karena invoice belum terbit, sistem akuntansi belum mencatatnya. Jurnal penyesuaiannya sederhana saja, ini sama persis dengan transaksi penyerahan barang dan jasa yang dijual secara kredit. Pihutang usaha di debit sejumlah 1 juta rupiah dan pendapatan jasa di kredit sejumlah 1 juta rupiah. Seperti transaksi lainnya yang dicatat dalam buku jurnal, jurnal penyesuaian ini pun tentu akan diposting ke dalam akun-akun yang terkait dalam buku besar, yaitu akun pihutang usaha dan akun pendapatan jasa. Kita tidak memperlihatkan hal ini bagaimana postingnya, langsung dampaknya terhadap neraca saldo. Dengan jurnal penyesuaian ini, perhatikan akun pihutang usaha dibuka, bersaldo 1 juta rupiah, yang saya arsir hijau paling atas, di kolom sebelah debit, dan akun pendapatan jasa juga bertambah, sejumlah 1 juta rupiah. Semula ini bersaldo 52 juta, kemudian dengan jurnal penyesuaian yang baru saja saya tampilkan, saldonya naik sekarang menjadi 53 juta. Contoh lainnya, layanan yang biasanya bayarnya belakangan, itu adalah bunga. Dalam kontrak sewa tertentu, juga kadang dibayar belakangan, iklan, serta layanan-layanan lainnya yang sudah dilaksanakan, tetapi belum ditagih. Kalau saya bilang belum ditagih, itu berarti secara formal, invoice-nya belum diterbitkan oleh perusahaan yang menyediakan jasa. Alasan perlunya penyesuaian jelas, karena kinerja sudah terjadi. Kinerja untuk menghasilkan pendapatan sudah dilakukan, jasa sudah dideliver, tetapi sistem akuntansi pada akhir periode, belum melakukan pencatatan atau perekaman. Dan jika jurnal penyesuaian ini tidak dilakukan, akibatnya adalah aset akan dilaporkan terlalu rendah, dan penghasilan, dalam hal ini adalah pendapatan jasa, akan dilaporkan terlalu rendah juga. Jurnal penyesuaiannya secara umum, Anda akan mendebit aset, dalam hal ini adalah piutang, terutama tagihannya, dan yang dikredit adalah pendapatan, akun nominal, laba rugi. Pendapatan akrual hanya satu contoh, sekarang kita menuju ke transaksi berikutnya, yaitu beban akrual. Ini persis berkebalikan dengan pendapatan akrual. Jasa pihak lain sudah dinikmati oleh entitas, tetapi entitas belum melakukan pembayaran. Jadi kalau pendapatan akrual itu kita jual jasa, kalau beban akrual itu kita beli jasa. Sebenarnya yang diperjual belikan tidak harus jasa, barang dan jasa. Kalau pendapatan akrual itu kita jual barang atau jasa, kalau beban akrual kita beli barang atau jasa, tetapi belum kita bayar atau belum direkam dalam sistem akuntansi. Dalam contoh ini, utang banknya sendiri sebenarnya sudah dicatat dalam akun yang terkait, sejumlah 25 juta. Anda perhatikan di dalam neraca saldo, ada akun utang bank bersaldo 25 juta. Yang belum dicatat sebenarnya adalah beban bunga dan utang bunganya. Anda harus memahami bahwa bunga itu terjadi dengan berlalunya waktu, terlepas dari apakah bunga itu sudah dibayar atau belum dibayar. Dalam contoh ini, kontrak pinjaman ditandatangani pada tanggal 1 Desember, sehingga sampai dengan 31 Desember, satu bulan sudah berlalu. Anda juga mengetahui di sini bahwa suku bunganya adalah 12% per anum atau per tahun. Untuk menghitung beban bunga yang sudah terjadi, pokok pinjaman yang belum dibayar, sejumlah 25 juta, dikalikan dengan 12%, dikalikan lagi dengan 1 per 12. Hasilnya adalah 250 juta. Beban bunga ini walaupun belum dibayarkan, harus dilaporkan di dalam laba rugi tahun berjalan, karena dengan akuntansi dasar akrual, itu dianggap sudah terjadi. Jurnalnya adalah, beban bunga di debit, sejumlah 250 ribu, dan utang bunga di kredit, sejumlah 250 ribu. Yang dikredit di sini bukan kas, karena memang pada tanggal 31 Desember ini, tidak terjadi pembayaran bunga. Poinnya adalah Anda ingin mengakui beban bunga dalam laba rugi tahun 2020. Kita lihat dampaknya dalam neraca saldo, dengan asumsi bahwa jurnal tersebut langsung di-posting, akun nominal baru beban bunga, sekarang bersaldo debit 250 ribu, akun real baru, utang bunga juga dibuka, bersaldo kredit 250 ribu. Contoh beban akrual yang berikutnya adalah beban gaji. Gaji ini kalau di perusahaan atau di sektor swasta, bayarnya biasanya belakangan. Ini kasusnya spesifik, untuk contoh kita ini, PT Biro Iklan Angkasa, dia membayarkan gaji kepada karyawannya itu setiap 2 minggu, dan tarif gajinya adalah tarif per minggu, yaitu 10 juta per minggu, bayarannya 2 minggu sekali. Terakhir kali dibayarkan tanggal 26 Desember 2020, dan akan dibayarkan kembali pada siklus berikutnya, pada 9 Januari. Ketika membuat contoh ini, saya tidak benar-benar melihat kalender, kita asumsikan saja bahwa sejak tanggal 26 Desember, itu masih ada sisa 3 hari kerja. Ribet sekali ya, 3 hari kerja tersisa, ini berarti jasa karyawan sudah terjadi dalam 3 hari terakhir, tetapi belum dicatat dalam sistem akuntansi, karena pencatatan baru akan dilakukan secara reguler, itu pada tanggal 9 Januari tahun berikutnya. Agar laporan laba rugi tersaji dengan dasar akrual, jurnal penyesuaian diperlukan untuk merekam beban gaji yang 3 hari ini. Karena hitungannya sehari 2 juta, maka kalau 3 hari 6 juta. Beban gaji di debit sejumlah 6 juta, dan utang gaji di kredit sejumlah 6 juta. Anda lihat langsung, dampaknya terhadap saldo akun buku besar. Beban gaji bertambah, dari semula 20 juta sekarang menjadi 26 juta, dan akun real utang gaji, kita buka baru dengan saldo kredit sejumlah 6 juta. Tuntas sudah, transaksi penyesuaian terkait dengan pendapatan akrual dan beban akrual. Pada selain ini, Anda bisa mengamati neraca saldo sebelum penyesuaian pada sebelah kiri, dengan neraca saldo setelah penyesuaian pada sebelah kanan. Anda perhatikan ada akun-akun baru yang dibuka, sebenarnya bukan dibuka ya, tetapi dia baru mulai bersaldo gitu. Karena secara logika dalam praktek, akun-akun itu sudah ada di dalam chart of accounts, tetapi semula belum bersaldo, atau saldonya masih 0, dan dengan adanya transaksi penyesuaian ini, akun-akun tertentu mulai memiliki saldo. Satu hal yang perlu Anda perhatikan di sini adalah bahwa jurnal penyesuaian itu, tiap-tiap jurnal penyesuaian, selalu mempengaruhi satu akun nominal dan satu akun real. Selalu begitu. Anda boleh mengamati jurnal-jurnal penyesuaian yang telah kita buat, baik pada video kali ini maupun pada video sebelumnya, semuanya melibatkan satu akun nominal dan satu akun real. Karena fokus dari semua jurnal penyesuaian ini adalah pengakuan pendapatan dan pengakuan beban. Akun nominal yang implikasinya adalah akun lainnya harus akun real. Entah itu aset atau liabilitas. Perhatikan juga dalam neraca saldo setelah penyesuaian, jumlah total debit Rp150.950.000 sama dengan jumlah total kredit Rp150.950.000 Ini bukan magic tentu saja, karena setiap Anda menjurnal, jumlah yang di debit selalu sama dengan jumlah yang di kredit. Dengan selesainya prosedur penyesuaian ini, kalau dalam sistem akuntansi manual, sekarang Anda sudah memiliki neraca saldo yang telah disesuaikan dalam textbook disebutnya Adjusted Trial Balance dan ini menjadi dasar bagi Anda untuk menyusun laporan keuangan dimulai dari laporan laba rugi, kemudian laporan perubahan ekuitas, dan neraca. Prosedur untuk membuat laporan keuangan ini akan saya berikan pada video instruksional selanjutnya. Selanjutnya Terima kasih telah menonton!